Sebagai murid sekte dalam dari Sekte Dewa Transformasi Bulu, Wang Yuncao memandang rendah Feng Hao dari lubuk hatinya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang ascender legendaris? Sejauh yang dia tahu, ini adalah demigod rendahan. Lompatan Feng Hao sangat keren sehingga Wang Yuncao tidak bisa menahan rasa cemburu. Itu karena di alam abadi leluhur mistik, hanya Dewa Beladiri tingkat atas yang bisa terbang. Meskipun Feng Hao tidak bisa terbang, lompatan ringan tadi terasa seperti terbang di udara. Feng Hao melambai pada Jin Hao dan prajurit lapis baja emas lainnya. Sebelumnya, ketika mereka sedang minum dan mengobrol, Feng Hao dipenuhi dengan emosi. Hirarki alam abadi leluhur mistik bahkan lebih ketat daripada dunia surgawi emas. Jika seseorang bukan murid sekte dalam, keturunan mereka tidak akan bisa memasuki sekte dalam. Bahkan jika murid sekte luar dengan bakat menantang surga memasuki sekte dalam, hanya akan ada satu dalam puluhan ribu tahun. Sebagai murid sekte dalam, mereka memiliki prioritas dalam sumber daya dan kecepatan budidaya mereka lebih cepat daripada murid sekte luar. Dapat dikatakan bahwa setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar kesenjangannya. Terlalu sulit bagi Jin Hao dan yang lainnya untuk kembali. Aku mendengar Paman Guru berkata bahwa Golden Celestial World, dunia surgawi emas, adalah tempat yang indah. Apakah tempat ini seindah sekte dalam sekte Dewa Transformasi Bulu? Wang Yun Cao berkata dengan arogan. Saya belum pernah ke sekte Dewa Transformasi Bulu. Feng Hao menganggapnya lucu. Wang Yun Cao ingin membuktikan bahwa dia lebih unggul dari orang lain. Dia terus berbicara tentang sekte dalam seolah-olah seluruh sekte Dewa Transformasi Bulu adalah rumahnya. Wang Yun Cao tertegun dan kemudian berkata dengan nada meremehkan, Ketika kita sampai di sana, jangan takut konyol. Tapi, orang desa sepertimu hanya akan bisa melihat sekte dalam selama sisa hidupmu. Feng Hao pergi ke sekte Dewa Transformasi Bulu karena dia adalah seorang ascender yang hanya muncul di sekte Dewa Transformasi Bulu dalam puluhan ribu tahun. Banyak tetua, termasuk wakil ketua sekte, tertarik pada Feng Hao. Jadi Feng Hao harus pergi ke sekte dalam untuk bertemu dengan wakil pemimpin sekte dan para tetua. Karena pemimpin sekte sedang mengasingkan diri, masalah ini diputuskan oleh para tetua dan wakil ketua sekte. Kebetulan paman Wang Yun Cao semuanya adalah tetua kabinet penatua sekte tersebut. Mereka pasti tidak akan mau jika ada satu orang lagi yang bersaing dengan juniornya untuk mendapatkan sumber daya. Rasa dingin melintas di mata Feng Hao, tapi ekspresinya tetap tenang. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Haha. Wang Yun Cao tertawa, Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apakah kamu percaya bahwa bahkan seorang anak dari sekte luar pun dapat menghancurkanmu? Orang-orang dari alam leluhur abadi yang mendalam dilahirkan sebagai Dewa Beladiri. Saya tahu Anda adalah ahli top di dunia abadi emas, itulah mengapa Anda bisa naik. Namun di alam abadi mistik leluhur, Anda berada di bawah. Bahkan Dewa Tengah tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte dalam, apalagi Anda. Feng Hao terdiam. Dia sama sekali tidak tertarik mengobrol dengan Wang Yun Cao. Di sisi lain, Feng Hao merasa tentara Jin Hao yang ditempatkan di kastil pengumpulan abadi sangat tulus. Binatang suci terbang itu membawa Wang Yun Cao dan Feng Hao ke sekte Dewa Pengangkatan. Dari jauh, Feng Hao bisa melihat bangunan dan istana yang megah dan megah di pegunungan. Kabut putih muncul dari sana, memberikan sedikit keindahan negeri Dongeng. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, dia merasa bahwa dia tidak naik ke tempat yang salah. Jika semuanya memiliki lingkungan yang sama dengan kastil pengumpulan abadi, maka alam leluhur abadi yang mendalam mungkin akan mati. Apakah kamu melihatnya? Tempat indah itu adalah sekte dalam dari sekte Dewa Pengangkatan. Wang Yun Cao berkata dengan bangga. Ini sekte dalam. Feng Hao tercengang. Dia berpikir bahwa ini adalah sekte luar dari sekte Dewa Pengangkatan karena hampir terlihat seperti dunia abadi emas. Siapa yang tahu itu adalah sekte dalam? Dibandingkan dengan dunia abadi emas, dunia ini sedikit lebih rendah. Namun, Feng Hao merasa bahwa energi abadi di sekte dalam sekte Dewa Pengangkatan cukup kental. Apalagi saat itu malam hari dan tidak ada sembilan matahari. Udaranya sangat segar dan tidak ada sensasi terbakar. Pada saat ini, Feng Hao juga menemukan bahwa istana sekte dalam terang-benderang. Seolah-olah orang-orang dari sekte Dewa Pengangkatan sedang bertugas di malam hari. Dong, dong. Ketika Wang Yun Cao kembali dengan binatang dewa terbangnya, seorang murid berbaju besi hitam menabuh genderang di tempat peristirahatan binatang dewa di luar istana untuk menyambutnya. Pada saat ini, para tetua dan wakil ketua sekte dari sekte Dewa Pengangkatan juga berada di Aula Utama Sekte Dalam, menunggu as gender yang baru muncul setelah puluhan ribu tahun. Mereka semua mendiskusikan bagaimana mengatur para as gender. Saat ini, Wang Yun Cao sudah masuk ke Aula Utama bersama Feng Hao. Feng Hao mengikuti di belakang Wang Yun Cao. Tatapannya tertuju pada 12 tetua dan wakil pemimpin sekte di Aula Utama. Mereka juga menilai Feng Hao. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa dia tidak berbeda dengan orang-orang di alam leluhur abadi yang mendalam. Ini adalah as gender yang naik ke Immortal Gathering Castle. Salah satu tetua berkumis bertanya. Wang Yun Cao berlutut dengan satu kaki dan berkata, murid Wang Yun Cao menyapa para tetua dan ketua sekte. Seperti yang penatua fullihat, dia adalah as gender yang naik ke Immortal Gathering Castle. Namanya Feng Hao. En. Pada saat ini, para tetua dan wakil ketua sekte mendekati Feng Hao. Mereka belum pernah melihat seorang as gender sebelumnya dan beberapa bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak dan dia berkata dengan suara rendah, tidak perlu seperti ini, tetua. Eh. Para tetua segera menjadi malu. Bagaimanapun, mereka telah menyentuhnya dan tidak ada perbedaan dari mereka. Hanya saja dia sedikit lemah. Wakil ketua sekte dari sekte Dewa Pengangkatan disebut Cutianan. Dia adalah seorang tetua berambut abu-abu dengan kultivasi yang hebat. Semua orang tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang Feng Hao. Namun, dia menemukan bahwa Feng Hao sangat dekat dengan kilangit dan bumi, dan setiap gerakan yang dia lakukan memiliki temperamen seorang atasan. Cutianan terdiam sejenak dan melihat kedua belas tetua lainnya. Dia berkata, karena Feng Hao adalah murid yang baru naik, saya menyarankan agar dia berkultivasi di sekte dalam. Apa pendapat para tetua? Beberapa tetua yang memiliki hubungan baik dengan Cutianan mengangguk setuju. Tapi, lebih dari separuh tetua membuat ulah saat ini. Salah satu tetua berkata, bagaimana mungkin, kuota murid sekte dalam terlalu langka dan sulit didapat. Mungkin ada satu setiap beberapa dekade atau satu abad. Ya, dan masih ada 37 orang yang mengantri untuk kuota sekte dalam kali ini. Feng Hao adalah seorang ascender, tapi bagaimanapun juga itu adalah alam yang lebih rendah. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte dalam. Banyak tetua juga menyarankan agar Feng Hao berlatih di sekte luar selama 10 tahun dan kemudian memasuki sekte dalam sesuai dengan bakatnya. Wang Yuncao diam-diam merasa senang. Para tetua lawan adalah teman dekat keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa setuju Feng Hao menjadi murid sekte dalam? Namun saat ini, Wakil Ketua Sekte Cu Tianan memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, apakah kamu ingin menjadi murid sekte dalam atau murid sekte luar? Master Sekte. Master Sekte. Seru para tetua lawan. Siapa yang menanyakan pertanyaan seperti itu? Bahkan orang bodoh pun tahu untuk memilih sekte dalam. 3772. Haha, menarik. Cu Tianan tertawa. Feng Hao melemparkan masalahnya padanya. Jika dia benar-benar ingin mengatur agar Feng Hao memasuki sekte dalam, maka dia pasti akan mengatakan bahwa dia ingin Feng Hao memasuki sekte dalam. Feng Hao pasti akan memilih sekte dalam dan tidak ada yang berani menolak. Tetapi jika dia menyarankan agar Feng Hao tetap berada di sekte luar, ini bukanlah niat awalnya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Feng Hao membuat pilihan sendiri. Cu Tianan kemudian memandang Feng Hao dan berkata, jika saya membiarkan Anda tinggal di sekte luar, apakah Anda bersedia? Tahukah Anda bahwa sebagai murid sekte luar, sumber daya Anda jauh lebih rendah daripada murid sekte dalam? Meskipun Feng Hao merasa bahwa sekte dalam itu baik, lebih dari separuh tetua keberatan jika dia memasuki sekte dalam. Jika dia dengan paksa memasuki sekte dalam, maka dia akan menyinggung semua tetua ini. Feng Hao tidak takut menyinggung mereka, tetapi dia baru saja tiba di alam leluhur abadi Suan dan fondasinya tidak stabil. Yang terbaik adalah mengurangi satu hal yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, Feng Hao merasa memberikan keputusan kepada Wang Yun Chao adalah pilihan yang paling tepat. Karena meskipun para tetua ini tidak setuju, orang sombong seperti Wang Yun Chao tidak setuju, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Hao menangkupkan tangannya dan berkata, saya akan mendengarkan instruksi pemimpin sekte. Cutianan tersenyum dan berkata, saya hanya wakil pemimpin sekte. Karena Anda membiarkan saya membuat keputusan, maka sebelum pemimpin sekte keluar dari pengasingan, Anda tidak akan menjadi murid sekte dalam dan menikmati sumber daya dan dukungan yang sama seperti seorang murid sekte dalam. Tunggu sampai pemimpin sekte keluar dari pengasingan sebelum Anda mengikuti tes pemimpin sekte. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan berkata, oke. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Para tetua yang menentang Yelan semuanya berdiri satu per satu untuk memprotes. Tapi Cutianan berdiri dan berkata, saya sudah mengambil keputusan. Setelah mengatakan ini, Cutianan langsung meninggalkan Ola. Para tetua yang mendukung Feng Hao sebagai murid sekte dalam memelintir janggut mereka dan terkekeh, lalu mengikuti di belakang Cutianan dan meninggalkan Ola utama sekte dalam. Wang Yuncao memandang Feng Hao dengan penuh kebencian. Dia tidak menyangka wakil pemimpin sekte Cutianan membiarkan Feng Hao menjadi murid sekte dalam. Dia benar-benar tidak mengerti. Aku tidak menyangka master sekte akan menganggapmu begitu tinggi. Wang Yuncao berkata dengan lembut. Feng Hao tersenyum, saya berhutang budi atas cinta guru sekte, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Huh, meskipun sumber daya di sekte dalam berlimpah, kita masih harus berjuang untuk itu. Setelah Wang Yuncao mengatakan ini, dia memandang Feng Hao dengan acuh-ta'acuh dan berkata, karena Anda bukan murid sekte dalam untuk saat ini, ikuti saya ke sekte dalam untuk memilih tanah yang diberkati untuk menerima token pinggang murid sekte dalam Anda dan teknik kemunculan ilahi. Feng Hao tersenyum melihat ekspresi kesal namun tak berdaya Wang Yuncao. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih. Huff. Ketidaksukaan Wang Yuncao terhadap Feng Hao ditunjukkan tanpa disembunyikan. Hal ini membuat Feng Hao tidak mungkin membenci Wang Yuncao. Untuk saat ini, bisa dianggap tidak menyukainya. Pada saat itu, para tetua sekte dalam yang menentang Yilan juga mulai memberikan instruksi. Ada banyak tempat di sekte dalam yang dilarang. Murid baru tidak boleh masuk secara tidak sengaja. Berkultivasi dengan baik, jika kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid sekte luar, kamu tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Jika kami melihat bahwa kultivasimu tidak dapat mengimbangi, bahkan jika master sekte belum keluar dari pengasingan, kami bersama-sama akan mencabut status murid sekte dalammu. Setelah mengatakan ini, para tetua meninggalkan Ola. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Dia hanya ingat wajah para tetua. Kemudian, Wang Yuncao membawanya ke tanah yang diberkati sekte dalam. Sekte Dewa Pengangkatan memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu sekte terkuat di alam leluhur mistik. Terutama sekte dalam, ada banyak orang luar biasa. Tanah terberkati sekte Dewa Pengangkatan adalah gua tempat tinggal di berbagai gunung abadi. Wang Yuncao membawa Feng Hao ke Ola urusan sekte dalam. Setelah mengumpulkan jubah murid sekte dalam dan tanda pinggang, dia membiarkan Feng Hao memilih tempat tinggal gua yang kosong. Ada banyak token giok yang tergantung di pintu Ola urusan. Beberapa token giok memiliki ukiran nama di atasnya. Jelas sekali bahwa gua tempat tinggal itu memiliki pemiliknya. Feng Hao kemudian melihat bahwa tanda giok dari sebuah gua tempat tinggal tidak memiliki pemilik. Nama tempat tinggal gua ini adalah keadilan yang luar biasa. Ketika Feng Hao melihat nama ini, dia tercengang. Tempat tinggal gua lainnya diberi nama gua Suanji atau Langit Bulan Cian. Ini adalah nama yang sangat artistik. Mengapa tempat tinggal gua ini disebut kebenaran yang luar biasa? Namun, Feng Hao merasa itu tidak buruk. Dia berkata kepada murid sekte dalam, kakak senior, aku harus merepotkanmu. Aku ingin gua tempat tinggal yang disebut kebenaran luar biasa. Murid dari Ola urusan tercengang. Wang Yun Cao juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, orang bodoh tidak kenal takut. Meskipun gua ini tidak memiliki pemilik, ini adalah gua tempat tinggal adik muda Master Sekte yang sudah lama meninggal. Orang biasa tidak akan berani memilih itu. Kamu mengambilnya saat kamu datang. Feng Hao terkekeh, mungkin ini adalah takdir pada pandangan pertama. Wang Yun Cao berkata, Terserah kamu. Jika Master Sekte keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa kamu mengambil gua tempat tinggal kakak mudanya, konsekuensinya tidak ada hubungannya denganku. Wang Yun Cao menatap murid Ola urusan itu. Yang terakhir memahami dan mengambil token giok kebenaran luar biasa. Terima kasih. Setelah Feng Hao mengambil token giok itu, dia memandang Wang Yun Cao dan berkata, Di mana gua ini tinggal? Saya harus merepotkan saudara senior Wang untuk memimpin jalan. Ayo pergi. Wang Yun Cao memimpin Feng Hao melintasi jembatan abadi yang terapung menuju puncak gunung yang menembus awan. Ini adalah puncak utama Sekte dalam Sekte Dewa Pengangkatan. Itu juga merupakan gua tempat tinggal para murid paling elit Sekte dalam. Secara kebetulan, gua tempat tinggal Wang Yun Cao juga ada di sini. Feng Hao melintasi beberapa jembatan abadi. Di bawah pimpinan Wang Yun Cao yang tidak sabar, mereka tiba di gua tempat tinggal kebenaran luar biasa. Gua keadilan luar biasa memang merupakan gua tempat tinggal adik muda Sekte Dewa Pengangkatan yang sudah lama meninggal. Ada ruang kosong yang luas di depan gua tempat tinggalnya. Ada pohon persik abadi di atasnya. Namun, pohon persik abadi telah layu dan vitalitasnya hampir habis. Bagian dalam gua tempat tinggalnya sangat luas. Ada hampir delapan atau sembilan ruangan batu, termasuk ruang belajar, ruang alkimia, dan ruang pelatihan. Setelah Wang Yun Cao memimpin Feng Hao berkeliling, dia merasa sakit. Misiku selesai. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Wang Yun Cao melontarkan kata-kata ini dan meninggalkan gua tempat tinggalnya. Dia takut jika dia tinggal terlalu lama, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukuli Feng Hao. Wang Yun Cao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, dia memiliki keinginan untuk menginjak Feng Hao. Namun, saat Wang Yun Cao meninggalkan gua tempat tinggalnya dan melewati pohon persik abadi, dia tiba-tiba tersandung akar pohon persik abadi yang terbuka. Lalu, dia terjatuh ke depan. Dan di depannya ada tebing. Ah! Bagaimanapun, Wang Yun Cao hanyalah dewa tengah. Dia tidak bisa terbang di alam leluhur mistik. Ketika dia jatuh, seluruh pikirannya menjadi kosong. Dan teriakan Wang Yun Cao bergema di pegunungan. Kedengarannya sangat menyedihkan. Secara kebetulan, seorang murid sekte dalam di puncak utama melihat pemandangan Wang Yun Cao jatuh dari tebing. Dia melompat ke udara dan menangkap Wang Yun Cao. Setelah menangkap Wang Yun Cao, murid sekte dalam menginjak pohon kuno di dekat tebing. Sudut mulutnya membentuk senyuman. 3.773. Terima kasih, kakak senior. Ah! Wang Yun Cao baru saja menghela nafas lega ketika sosoknya tiba-tiba anjlok. Ternyata dahan yang diinjak kakak seniornya patah. Keduanya jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Mata murid sekte dalam melebar. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa seni dewa kinggongnya akan kehilangan pengaruhnya saat ini. Dulu, dia bisa menggunakan kekuatan bulu untuk mengangkat dirinya. Siapa sangka ketika ia menginjak pohon, masih ada situasi di mana ia terjatuh. Sungguh sulit dipercaya. Bang! Keduanya jatuh ke dasar tebing. Meski kecil kemungkinannya mereka akan terluka parah, sebagai dewa tengah, mereka masih bisa jatuh dari puncak utama. Jika tersiar kabar, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala dan menghadapi orang lain. Apalagi jika murid sekte luar mengetahuinya, mereka tidak akan bisa hidup. Setelah murid sekte dalam berdiri, dia memandang Wang Yun Cao dan berkata, Saudara muda, tahukah kamu apa yang terjadi sekarang? Wang Yun Cao tercengang. Omong kosong. Tentu saja keduanya secara tidak sengaja terjatuh dari puncak utama. Namun, Wang Yun Cao juga bereaksi saat ini dan berkata dengan serius, Konon pemandangan di dasar puncak utama itu unik, jadi saya ingin turun untuk melihatnya. Mata murid sekte dalam berbinar dan dia mengangguk. Kakak senior juga berpikir begitu. Wang Yun Cao langsung tergerak. Mereka semua berada dalam situasi yang sama dan khawatir masalah ini akan menyebar. Keduanya diam-diam mencapai kesepakatan. Namun, pada saat ini, Feng Hao berdiri di luar gua keadilan luar biasa dan melihat ke arah Wang Yun Cao yang berteriak-teriak yang terjatuh, berpikir bahwa dia mungkin tidak mati karena terjatuh. Tetapi agar dewa tengah dari alam abadi leluhur mistik dapat jatuh dalam situasi seperti itu, Feng Hao berpikir lama. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa alasannya adalah kekuatan yang tidak diketahui. Iya. Kemampuan khusus yang dia dapatkan dari Juyi mulai mempengaruhi mereka yang menunjukkan permusuhan terhadapnya di alam abadi leluhur mistik. Kemudian, Feng Hao melihat pohon persik abadi di sampingnya dan berpikir sejenak, lalu menggunakan kekuatan dunia dan kodeks persenjataan ilahi untuk membangkitkan vitalitas seni abadi ini. Hanya ketika pohon persik abadi yang layu mulai menumbuhkan tunas yang lembut barulah Feng Hao berhenti. Apakah pohon persik abadi ini dapat bertahan atau tidak bergantung pada dirinya sendiri? Ye Lan memasuki gua tempat tinggal yang benar dan menutup pintu. Sambil berpikir, dia melepaskan Little Black, Little Ball, Sun Wukong, Yang Jian, Bull Demon King, Juyi, Devil Dragon, dan kerangka imortal kuno. Begitu mereka keluar, mereka merasakan ki abadi yang agung dari langit dan bumi. Pori-pori mereka terbuka dan mereka dengan rakus menyerap ki abadi di udara. Ini adalah dunia abadi mistik. Naga iblis melihat sekeliling gua dan tiba-tiba membeku. Meskipun tempat tinggal gua ini dipenuhi dengan ki abadi, namun terlihat terlalu terbelakang. Dunia abadi emas yang dilihatnya dipenuhi dengan pavilion abadi dan Istana Giyok. Mengapa di dunia abadi mistik, kualitasnya sedikit lebih rendah? Namun, kepadatan ki abadi di sini beberapa kali lipat dari alam abadi emas. Tapi apa gunanya ki abadi? Yang terpenting adalah mereka harus hidup nyaman dan nyaman. Feng Hao tersenyum pada Daul Lord Sembilan Alam. Tepatnya, itu harus disebut alam abadi leluhur mistik. Kemudian, Feng Hao memberitahu semua orang semua yang dia ketahui tentang alam leluhur abadi yang mendalam. Kemudian, semua orang memiliki gambaran kasar tentang alam leluhur abadi mistik. Ada sembilan matahari di langit. Alam leluhur abadi mistik memiliki total sepuluh sekte besar. Saat ini, mereka berada di sekte dalam dari sekte Dewa Pengangkatan. Sekte Dewa Pengangkatan memiliki sekte luar selain sekte dalam. Namun, sekte luar kekurangan sumber daya dan dikatakan bahwa ki abadi tidak murni. Pada dasarnya, semua murid sekte luar adalah murid sekte luar seumur hidup. Untuk menjadi murid sekte dalam, seseorang harus membayar harga dan usaha yang besar. Naga iblis bergumam, maka alam leluhur abadi mistik ini tidak jauh berbeda dengan alam iblis kita. Bahkan lebih kejam lagi. Feng Hao mengangguk. Ini memang kejam. Tapi ku dengar wilayah alam leluhur abadi mistik terus menyusut. Untuk alasannya, aku tidak tahu. Ini adalah masalah yang sangat serius. Tempatnya sangat besar dan terdapat murid dari sepuluh sekte besar. Namun wilayah itu menyusut sedikit demi sedikit. Konflik yang akan meletus pada akhirnya akan sangat hebat. Ini adalah sesuatu yang dapat dipikirkan semua orang. Saat ini, Juyi bertanya dengan lemah, Feng Hao, di mana ayah baptisku. Itu benar. Semua orang ingat, di mana Daolord Sembilan Alam yang naik bersama Feng Hao. Apakah dia berada di gua lain? Feng Hao tersenyum pahit, aku naik ke kastil pengumpulan abadi, tapi tampaknya Daolord Sembilan Alam tidak satu sekte denganku. Juyi memikirkannya dan tiba-tiba bertanya, kalau begitu menurutmu ayah baptisku adalah murid sekte dalam atau murid sekte luar? Feng Hao memikirkan kesan yang diberikan cutianan kepadanya dan berkata, dia juga seharusnya berada di sekte dalam. Itu bagus. Juyi menghela nafas lega. Daolord Sembilan Alam sudah sangat tua. Jika dia berada di sekte luar, dia tidak hanya akan diintimidasi, dia mungkin tidak akan bisa memasuki sekte dalam selama sisa hidupnya. Omong-omong, keberuntunganmu lumayan. Kamu memilih gua tempat tinggal adik junior sekte Dewa Pengangkatan saat kamu tiba. Jadi tempat tinggal gua ini seharusnya tidak kecil. Kalian hanya perlu melakukan dan mengolah di sini. Feng Hao memandang semua orang sambil tersenyum. Dia membesarkan semua orang dari dunia abadi emas, memikul tanggung jawab ini. Selama masih ada tempat untuk berdiri. Naga iblis tersenyum. Dia tidak punya banyak pendapat. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Feng Hao, situasi saat ini hanya sementara. Di masa depan, sekte Dewa Pengangkatan ini bahkan mungkin akan berubah nama menjadi sekte Dewa Angin. Yang Jian dan anjing hitam besar dibudidayakan di ruang alkimia. Ini diatur oleh Feng Hao. Karena ki abadi di ruang alkimia adalah yang paling murni, dan Yang Jian serta anjing hitam besar memiliki tingkat budidaya paling lemah, Feng Hao sengaja membiarkan mereka tumbuh dengan cepat. Sementara itu, Feng Hao dibudidayakan di bawah pohon persik abadi di luar gua tempat tinggalnya. Baginya, lingkungan terbuka seperti ini lebih cocok untuk memahami langit dan bumi serta memulihkan tingkat kultifasinya. Dua tempat tinggal sekte Dewa Pengangkatan, terutama puncak utama, semuanya memiliki urat nadi naga. Alasan mengapaki abadi dari puncak utama begitu murni dan kaya adalah karena nenek moyang sekte Dewa Pengangkatan telah menghubungkan urat naga ke seluruh puncak utama. Dua tempat tinggal sekte Dewa Pengangkatan, terutama puncak utama, semuanya memiliki urat nadi naga. Alasan mengapaki abadi dari puncak utama begitu murni dan kaya adalah karena nenek moyang sekte Dewa Pengangkatan telah menghubungkan urat naga ke seluruh puncak utama. Semua tempat tinggal gua dipelihara oleh ki abadi dari pembuluh darah naga. Namun, pada hari ini, dewa bela diri dari sekte dalam puncak utama tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Artinya, ketika mereka berkultifasi, mereka menyadari bahwa ki abadi di gua tempat tinggal tiba-tiba menurun drastis. Bahkan sudah menjadi tipis. Pembuluh darah naga sudah mengering. Beberapa murid dari puncak utama tercengang. Mereka tahu bahwa ki abadi dari alam leluhur abadi yang mendalam terus menyusut, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyebar ke sekte dalam dari sekte Dewa Pengangkatan begitu cepat. Kemudian, para murid sekte dalam bergegas keluar dari gua satu demi satu. Adik laki-laki, bagaimana situasi dengan ki abadi di gua tempat tinggalmu? Aku juga tidak tahu. Saat aku sedang berkultifasi barusan, ki abadi tiba-tiba mengering. Kupikir ada yang salah dengan formasi abadi di gua tempat tinggal. Kakak senior, apakah itu sama dengan milikmu? Itu benar. Aku ingin tahu apa yang terjadi. 3.774 80 hingga 90 murid puncak utama sekte dalam meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menuju ke olah utama sekte dalam. Mereka ingin mencari tetua sekte dalam untuk memperjelas situasinya. Semua orang berkultifasi dengan baik ketika pembuluh darah naga tiba-tiba mengering. Setiap orang hanya bisa menyerap sedikit immortal ki. Sedikit ki abadi ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Namun, saat murid puncak utama sekte dalam sedang menuju ke olah utama sekte dalam, di dalam gua keadilan luar biasa, Raja Iblis Banteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Ya Tuhan, ki abadi tiba-tiba menjadi lebih padat. Apa yang terjadi? Yang Jian menganggupkan kepalanya dengan ringan. Aku juga bisa merasakannya. Ki abadi di ruang alkimia sangat padat. Ini akan mencair. Dia sangat bersemangat karena semakin banyak ki abadi, semakin cepat peningkatan budidayanya. Namun, dia sedikit bingung dengan perubahan mendadak pada ki abadi. Yang lain juga merasakannya dan sangat terkejut. Feng Hao meninggalkan gua surga yang diberkati dan kebetulan melihat sekelompok orang meninggalkan puncak utama dengan cara yang megah. Mereka sepertinya menuju aula utama Sekte Dalam. Feng Hao tidak tahu apa yang sedang dilakukan para murid Sekte Dalam ini, tetapi jelas bahwa peningkatan tiba-tiba dalam ki abadi di gua tempat tinggal ada hubungannya dengan kepergian mereka. Ye Lan kembali ke gua tempat tinggalnya dan terkekeh. Semua murid puncak utama telah pergi, jadi ki abadi akan diserap sementara oleh kita. Ini adalah kesempatan langka. Wow! Kalau begitu kita harus cepat, he he. Raja Iblis Banteng dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka segera duduk bersila dan dengan gila-gilaan menyerap ki abadi. Selain itu, mereka tidak tahu bahwa Feng Hao telah naik dari dunia abadi emas. Setelah mengalami pembersihan penghalang antara dua alam, dia secara alami sangat dekat dengan ki abadi. Oleh karena itu, ki abadi di Vena Naga pertama-tama akan mengalir melewati tempat Feng Hao berada dan kemudian menyebar ke tempat tinggal gua lainnya. Selain itu, ada sekelompok besar orang yang menyerap ki abadi di gua keadilan luar biasa. Vena Naga pertama-tama akan memuaskan mereka, namun, pembuluh darah Naga hanya sebesar itu. Dengan begitu banyak orang yang membagikannya, terutama pemulihan kultivasi Feng Hao, ki abadi yang dia butuhkan jauh lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena itu, ki abadi pembuluh darah Naga hanya akan berada sedikit dari gua keadilan luar biasa ke gua tempat tinggal lainnya. Tidak heran para murid puncak utama sekte dalam ini mengira bahwa pembuluh darah Naga telah mengering. Saat murid puncak utama sekte dalam berkumpul di aula utama, seluruh sekte dalam dari sekte Dewa Pengangkatan, baik itu eselon atas atau murid biasa, terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan para murid dari puncak utama. Delapan tetua dan wakil master sekte yang bergegas ke aula utama telah kembali ke posisi mereka. Wakil pemimpin sekte Cutianan merasakan sakit kepala hanya dengan melihat jumlah 70 hingga 80 murid puncak utama sekte dalam. Semua murid telah berkumpul di aula utama. Apakah ada sesuatu yang penting? Kata Cutianan dengan nada serius. Pada saat ini, murid sekte dalam yang telah menyelamatkan Wang Yuncao tetapi juga jatuh ke dasar tebing puncak utama segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Pemimpin sekte, apakah urat naga di puncak utama sekte dalam kita sudah mengering? Bajingan Sebelum Cutianan dapat berbicara, seorang tetua berdiri dan mencaci maki, sekte Dewa Pengangkatan terletak di tiga pembuluh darah naga besar di alam leluhur abadi yang mendalam. Pembuluh darah naga tidak ada habisnya, begitu pula dengan sekte Dewa Pengangkatan. Hari ini, katamu bahwa pembuluh darah naga di puncak utama sekte dalam telah mengering. Apakah Anda mengutuk sekte Dewa Pengangkatan? Wajah para tetua lainnya juga memerah. Dia terlalu lancang. Murid sekte dalam hampir kehabisan akal. Dia baru saja didorong keluar untuk melaporkan apa yang terjadi di puncak utama sekte dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte Dewa Pengangkatan akan gagal. Cutianan menekan tangannya ke bawah dan menatap yang lebih tua. Elder Chen, jangan cemas. Dengarkan penjelasan Song Yu Tang. Kemudian, Cutianan memandang Song Yu Tang dan terkekeh. Beritahu aku tentang itu. Song Yu Tang menangkupkan tangannya. Puncak utama sekte dalam tidak memiliki ki abadi yang mendalam saat ini. Tampaknya pembuluh darah naga telah mengering. Untuk menemukan kebenaran, kami datang ke sini. Tolong selidiki, pemimpin sekte. Apa? Itu tidak mungkin. Kami telah memeriksa urat naga puncak utama sekte dalam beberapa waktu lalu. Semuanya normal. Itu masih bisa diserap selama jutaan tahun. Jika Song Yu Tang mengatakan bahwa urat naganya telah mengering, itu pasti masalahnya. Tetapi jika itu semua adalah murid sekte dalam, maka pasti ada yang salah. Pada saat ini, para tetua sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Semuanya tergerak. Jika terjadi kecelakaan dan salah satu urat naga mengering, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi sekte dewa pengangkatan. Benarkah itu? Kata Cutianan dengan sungguh-sungguh. Iya. Iya. Kelompok murid puncak utama sekte dalam berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mungkin salah merasakan. Jika tidak ada cara untuk menyerap ki abadi, bukankah urat naga akan mengering? Cutianan secara kasar mengetahui keseriusan masalah ini. Dia segera berdiri dari kursi pemimpin sekte dan berkata dengan keras, ikuti saya ke puncak utama. Desir. Desir. Cutianan terbang keluar dari Aula Utama. Selama seseorang menjadi dewa unggul, mereka akan memiliki kemampuan untuk terbang di alam leluhur mistik. Belum lagi Cutianan, yang budidayanya berada di atas dewa unggul. Para sesepuh lainnya juga terbang keluar dari Aula Utama satu per satu. Mereka terbang menuju puncak utama. Para murid puncak utama sekte dalam tercengang. Di antara mereka, ada yang tidak jauh dari dewa unggul, tapi ini tidak jauh. Mereka mungkin tidak dapat melewatinya seumur hidup. Cutianan dan delapan tetua adalah orang pertama yang tiba di puncak utama sekte dalam. Begitu mereka mendarat, Cutianan tercengang. Dia memandang kedelapan tetua lainnya dan bertanya, apakah urat naganya sudah mengering? Para tetua sangat marah hingga janggut mereka bergetar. Bagaimana cara mengeringkannya? Pembuluh darah naga disuplai terus-menerus. Murid puncak utama ini terlalu kurang ajar. Mungkinkah mereka mengalami hambatan dalam budidaya mereka dan menyalahkan pembuluh darah naga karena mengering? Seperti kata orang dahulu, kalau tidak bisa buang air besar, kamu harus ke toilet. Para tetua dan Cutianan bisa merasakan kiabadifena naga yang tak ada habisnya. Jelas sekali bahwa urat naga berada pada puncaknya. Bagaimana bisa kering? Cutianan sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah lokasi tertentu di puncak utama dan mengerutkan kening, apakah gua keadilan luar biasa telah dialokasikan untuk murid sekte dalam? Pada saat ini, Penatua Chen, yang bertanggung jawab atas tempat tinggal gua di puncak utama, berdiri dan berkata, itu belum dialokasikan untuk murid sekte dalam. Cutianan mengerutkan kening dan berkata, kiabadifena naga di puncak utama terus berkumpul menuju tempat tinggal gua kebenaran luar biasa. Kalian semua harus merasakannya. Para sesepuh saling memandang dan merasa sedikit panik. Adik muda pemimpin sekte sudah lama meninggal. Gua keadilan luar biasa selalu kosong. Tidak mungkin kiabadifena berkumpul. Kemudian, para sesepuh mulai merasakannya dengan curiga. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu, itu benar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seperti ini? Semua tetua adalah ahli yang telah melihat angin kencang dan ombak, tetapi mereka tiba-tiba panik saat ini. Pasalnya, gua tempat tinggal seseorang yang hendak meninggal tiba-tiba berpindah. Memikirkannya saja sudah sangat mengerikan. Dikatakan bahwa ada legenda di dunia abadi mistik bahwa setelah Dewa Beladiri meninggal, dia berubah menjadi Dewa Hantu. Lebih kuat daripada saat dia masih hidup dan sangat ganas. 3775. Feng Hao. Chu Tianan terkejut. Itu adalah gua tempat tinggal adik muda guru sekte, tempat terlarang yang diketahui semua orang di sekte Dewa Pengangkatan. Bahkan jika ada murid sekte dalam baru, mereka tidak akan memilih tempat tinggal gua kebenaran luar biasa. Bahkan jika Anda adalah putra seorang murid sekte dalam, setelah upacara kedewasaan, Anda akan diberitahu oleh ayah Anda bahwa gua keadilan luar biasa bukanlah suatu pilihan. Tetapi guru sekte tidak secara eksplisit mengatakan bahwa para murid tidak dapat memilih tempat tinggal gua kebenaran yang luar biasa, tetapi semua orang mengerti. Itu adalah tempat menyedihkan dari Master Sekte. Tidak. Chu Tianan tidak menyangka bahwa Feng Hao, yang baru saja dia promosikan menjadi murid sekte dalam, akan menempati gua kebenaran luar biasa dalam sekejap mata. Sekarang, dia secara kasar tahu mengapaki abadi dari pembuluh darah naga di puncak utama lemah. Kemungkinan besar karena gua tempat tinggal kebenaran yang luar biasa. Tetapi, Chu Tianan dan para sesepuh tahu bahwa tempat tinggal gua Ki Gathering Immortal Array of the Overwhelming Righteousness tidak berbeda dengan tempat tinggal lainnya. Logikanya, Ki Abadi dari pembuluh darah naga tidak mungkin diserap hanya oleh tempat tinggal gua. Chu Tianan berkata dengan getir, mungkin karena setelah Paman Bayu meninggal, Master Sekte mengubah tempat tinggal gua Array Abadi dari kebenaran yang luar biasa. Ya, itu mungkin. Nah, itulah satu-satunya penjelasan. Para tetua mengangguk. Penatua Chen berdiri dan berkata, kalau begitu menurut Master Sekte, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Chu Tianan memikirkannya dan berkata, lagi pula, gua keadilan luar biasa adalah gua tempat tinggal Paman Bayu. Biarkan Feng Hao mengosongkannya dan memilihkan gua tempat tinggal baru untuknya. Bagaimana menurut para tetua? Bagus. Ya. Para tetua merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara dan mengangguk. Chu Tianan kemudian memandang Penatua Chen dan berkata, Penatua Chen, aturlah gua tempat tinggal baru. Saya akan pergi ke gua tempat tinggal Paman Bayu. Ya. Penatua Chen menangkupkan tangannya. Chu Tianan melihat ke arah tertentu dari puncak utama dan melayang ke udara. Pada saat ini, murid puncak utama Sekte dalam berlari kembali dari jembatan abadi dan melihat ke arah sesepuh. Song Yutang berkata dengan serius, Tetua, murid ini tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Seorang tetua bermarga Wang berkata dengan lembut, itu kesalahan besar. Rasakan baik-baik, apakah pembuluh darah naga Sekte Dewa Pengangkatan sudah mengering. Jika kamu bahkan tidak dapat merasakannya, maka tetua ini merasa perlu untuk mengevaluasi kekuatanmu. Ini. Para murid dari puncak utama terkejut dengan kata-kata Penatua Wang. Satu demi satu, mereka merasakan situasi Ki Abadi di puncak utama. Song Yutang merasakan jejaknya, tetapi Wang Yun Chao tercengang. Ini karena dia tidak merasakan Ki Abadi Fena Naga sama sekali. Banyak murid lainnya juga sama. Ekspresi mereka semua tidak sedap dipandang seolah-olah mereka baru saja menelan beberapa ribu tumpukan kotoran lalat. Setelah beberapa saat, Song Yutang berkata dengan lemah, sepertinya aku merasakannya. Song Yutang panik. Dia adalah dewa bela diri atas, tapi dia hanya bisa merasakan aura samar pembuluh darah naga di kaki puncak utama. Akankah orang mengira bakatnya buruk? Evaluasi kembali kekuatannya. Namun, Penatua Wang menganggup dan berkata, tidak buruk, kamu layak menyandang gelar murid Sekte Dalam. Kemudian, pandangan Penatua Wang tertuju pada murid lainnya. Dia sepertinya ingin mengevaluasi bakat murid Sekte Dalam dari puncak utama. Karena itu, Penatua Wang bertanya, bagaimana perasaan Anda? Tatapannya langsung tertuju pada Wang Yuncao, karena Wang Yuncao adalah anggota garis keturunannya, keponakannya. Wang Yuncao sangat panik, tapi wajahnya setenang danau di musim semi. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Elder, bakat muridnya buruk. Saya hanya bisa merasakan aura yang samar. Wang Yuncao tidak ingin dianggap sebagai sampah Sekte Dalam, jadi dia hanya bisa gigit jari. Bagus. Namun, ketika Penatua Wang mendengar kata-kata Wang Yuncao, dia langsung setuju dengannya. Yang lain yang tidak merasakan kentut menimpali, pembulu darah naga masih ada, auranya masih ada. Penatua Wang membusungkan dadanya dan berkata dengan keras, Sekte Dalam dari Sekte Dewa Pengangkatan tidak menerima sampah. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sangat percaya diri dalam kompetisi Sekte Ilahi dalam waktu setengah tahun. Para tetua lainnya sedikit mengangguk. Seperti yang diharapkan dari murid Sekte Dalam dari Sekte Dewa Pengangkatan, bakat mereka luar biasa. Mereka bisa merasakan aura-urat naga tanpa masuk ke dalam gua. Apa maksudnya ini? Itu berarti bakat mereka tinggi. Semakin tinggi bakatnya, semakin jauh mereka bisa melangkah di masa depan. Pada saat ini, Wakil pemimpin Sekte Dewa Levitasi Cu Tianan mendarat di ruang terbuka di luar gua tempat tinggal Hao Ran dan kebetulan melihat Feng Hao duduk bersilah. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa pohon persik abadi yang layu di luar gua tempat tinggalnya sebenarnya telah hidup kembali. Ini. Cu Tianan tercengang. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar, hingga dia lupa untuk apa dia datang ke sini. Pikirannya kosong. Pohon abadi telah hidup kembali. Gumam Cu Tianan. Ketika Feng Hao merasakan Cu Tianan keluar dari gua tempat tinggalnya, dia sudah membuka matanya. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya, mengapa pemimpin Sekte begitu terkejut. Menghidupkan kembali pohon abadi bukanlah masalah besar. Feng Hao. Setelah Cu Tianan sadar kembali, dia memandang Feng Hao seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Apakah aku mengganggu kultifasimu? Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu sepenuhnya tenggelam dalam kultifasi. Dia dapat menarik diri dari gangguan sekecil apapun dan memasuki negara bagian tersebut tanpa usaha apapun. Cu Tianan menunjuk ke pohon persik abadi dan memandang Yelan, apakah pohon persik abadi seperti ini ketika kamu datang? Feng Hao berkata, tidak, ketika saya datang ke sini dan melihat pohon abadi, saya merasa pohon itu seharusnya tidak layu seperti ini. Melayu tidak bisa diubah, tapi bagaimana kamu melakukannya? Suara Cu Tianan bergetar. Dia memikirkan kata-kata yang dikatakan pemimpin Sekte kepadanya. Dia awalnya mengira itu tidak mungkin. Ia tidak menyangka hal itu akan benar-benar terjadi hari ini. Cu Tianan ingin meninggalkan puncak utama dan pergi ke area pengasingan Sekte Dewa untuk melaporkan masalah ini kepada pemimpin Sekte. Feng Hao tidak tahu mengapa Cu Tianan begitu bersemangat. Itu hanya menghidupkan kembali pohon abadi. Baginya, itu adalah masalah sepele. Feng Hao memikirkannya dan berkata, pohon abadi layu, tetapi tidak benar-benar layu. Selama ia lahir, ia akan selamanya meninggalkan bekas di dunia ini. Saya hanya membangkitkan vitalitasnya yang tidak dapat dipadamkan. Jadi, tidak pernah hilang sama sekali. Cu Tianan tersenyum. Dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Karena pohon persik abadi ini masih hidup. Sekte Dewa Pengangkatan mempunyai harapan baru. Itu benar, pemimpin Sekte datang ke sini untuk meminta instruksi. Feng Hao bertanya saat ini. Cu Tianan menggelengkan kepalanya, tidak banyak, aku hanya datang menemuimu. Saat dia selesai berbicara, Cu Tianan segera bertanya tentang kesejahteraannya, apakah Anda puas dengan tempat tinggal gua ini? Jika butuh sesuatu, Anda bisa langsung melapor kemurid-murid di balai urusan. Feng Hao sangat terkejut dengan kekhawatiran Cu Tianan yang tiba-tiba. 3.776. Ya. Feng Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka Cu Tianan begitu peduli padanya. Apakah dia melihat bahwa dia tidak biasa? Cu Tianan menganggup, lalu tersenyum dan berkata, bolehkah saya melihat ke dalam gua? Saya akan melihat apakah ada sesuatu yang perlu saya beli dan saya akan mengirimkannya. Feng Hao membeku. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena dia menghidupkan kembali pohon persik yang abadi? Tapi itu tidak sulit baginya. Selain itu, dia juga merasa cukup bagus memiliki pohon persik abadi di luar surga yang terberkahi. Feng Hao teringat bahwa Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya masih berada di dalam gua, jadi dia tersenyum dan menolak. Terima kasih atas perhatian Anda, Master Sekte. Saya tidak kekurangan apapun. Ini bukan semua karena kamu. Gua ini adalah tanah terberkati paman Tuan Bai Yu. Dia telah naik ke keabadian selama bertahun-tahun, dan gua ini selalu ditinggalkan. Saya ingin masuk dan menghidupkan kembali pemandangan ditegur oleh paman Tuan Bai Yu. Cu Tianan berjalan menuju rumah gua dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Saat dia mendekati pintu masuk rumah gua, Feng Hao segera berkata, Master Sekte, murid ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menghilangkan keraguan saya. Oh. Cu Tianan memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao. Dia menoleh ke Feng Hao dan berkata, katakan padaku. Apakah Kaisar Abadi Dunia Abadi Emas ada hubungannya dengan alam abadi mistik leluhur? Feng Hao dengan santai bertanya, kebetulan dia juga ingin tahu dari Sekte mana Kaisar Abadi King yang berasal dari dunia leluhur abadi yang mendalam. Cu Tianan berkata, ketika saya masih muda, saya mendengar bahwa Kaisar Abadi Dunia Abadi Emas digantikan oleh seorang jenius dari Sekte Panjang Umur. Sekte Panjang Umur. Feng Hao menganggup dan bertanya, bagaimana kabar Sekte Panjang Umur di alam abadi mistik leluhur? Haha. Cu Tianan berkata, Sekte Umur Panjang. Bertanggung jawab atas alam abadi mistik leluhur. Bagaimana menurut Anda? Feng Hao mengerutkan kening. Jika Kaisar Abadi King yang adalah murid dari Sekte Panjang Umur, maka jika Kaisar Abadi King yang memiliki cara untuk berkomunikasi dengan Sekte Panjang Umur, maka jalannya di dunia abadi suan tidak akan mudah. Namun, Feng Hao memiliki Feng Yu dan tidak terlalu khawatir. Hanya saja bersembunyi di alam semesta angin untuk menjalani kehidupan tercelah bukanlah gayanya, Feng Hao. Cu Tianan hendak memasuki tempat tinggalnya ketika Feng Hao berbicara lagi, Master Sekte, tahukah Anda tempat apa lagi yang ada di alam leluhur abadi yang mendalam selain platform kenaikan dari kastil perakitan abadi? Cu Tianan tertegun sejenak, bukankah ini sebuah pertanyaan? Mengapa ada pertanyaan lain sekarang? Namun, suasana hatinya sedang baik sekarang, dan itu dibawakan kepadanya oleh Feng Hao. Jadi, dia tidak ragu menjawab dan terkekeh. Ada 10 Sekte Ilahi di alam leluhur abadi yang mendalam, jadi secara alami ada 10 platform kenaikan. Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang ini? Feng Hao berkata, ada Daolord lain yang naik bersamaku. Daolord adalah Raja Abadi. Di alam leluhur abadi yang mendalam, seseorang bisa digolongkan sebagai Dewa Menengah. Lumayan. Cu Tianan memandang Feng Hao sambil tersenyum. Tuan Dao yang naik bersamamu pasti adalah murid Sekte dalam dari suatu Sekte Dewa. Cu Tianan berpikir Feng Hao akan baik-baik saja kali ini. Saat dia hendak membuka pintu batu tempat tinggalnya, Feng Hao berbicara lagi. Ahem, ada satu pertanyaan lagi. Sudut mulut Cu Tianan bergerak-gerak. Orang macam apa ini? Dia bisa saja menanyakan semua pertanyaan sekaligus. Pertanyaan apa lagi yang kamu punya? Cu Tianan bertanya dengan serius. Feng Hao tahu bahwa kecil kemungkinannya Cu Tianan tidak akan berjalan-jalan di sekitar tempat tinggalnya, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata, ketika muridku berada di dunia abadi emas, aku memiliki seni abadi. Orang kedua di alam leluhur abadi yang mendalam, siapa yang mengetahui seni abadi ini? Tubuh Cu Tianan bergetar. Seni abadi apa? Jika Anda benar-benar memiliki seni abadi yang unik, itu akan menjadi berkah bagi Sekte Dewa Pengangkatan saya. Dan saya dapat menjamin Anda bahwa meskipun Master Sekte keluar dari pengasingan, dia akan sepenuhnya mengenali identitas Anda sebagai murid Sekte Dalam, dan sumber daya akan dialokasikan kepada Anda. Kata-kata Cu Tianan samar-samar dipenuhi dengan kegembiraan. Kata-kata Feng Hao sungguh terlalu mengejutkan. Seni abadi yang unik. Jika ini disempurnakan menjadi seni abadi yang diwariskan, itu pasti akan memicu badai berdarah di alam leluhur abadi yang mendalam. Tentu saja, remisnya adalah seni abadi ini cukup kuat. Jika itu terlalu lemah, maka itu akan sedikit mengecewakan. Cu Tianan bertanya, cepat beritahu Sekte ini, seni abadi apa ini? Feng Hao berkata dengan misterius, transformasi hebat dari orang yang hidup. Cu Tianan. Orang yang hidup. Seni abadi apa ini? Teknik teleportasi void. Langsung menyedot orang dari tempat lain. Alam leluhur abadi semacam ini ada di alam leluhur abadi yang mendalam. Biasanya, hanya raja dari alam leluhur yang memiliki kemampuan ini. Secara kebetulan, Cu Tianan juga mengetahui kemampuan ini. Dia bisa langsung memindahkan murid Sekte Dalam dari Sekte Dewa Pengangkatan dari Sekte Dalam ke Sekte Luar, atau dia bisa mengirim mereka ke tanah terlantar di alam leluhur abadi yang mendalam. Tetapi jika Feng Hao menguasai seni abadi ini setelah naik ke alam leluhur abadi yang mendalam, maka itu memang bisa dianggap sebagai seni abadi yang unik. Perlihatkan pada saya. Cu Tianan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Feng Hao dengan wajah penuh harap. Feng Hao tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaan Goku dan Yang Jian. Kemudian, dia tersenyum dan berjalan menuju gua tempat tinggalnya, lalu membuka pintu batu. Setelah melakukan akting beberapa saat, dia berkata kepada Cu Tianan, silakan lihat. Cu Tianan tercengang. Dia tidak melihat Ye Lan melakukan apapun, bagaimana bisa dilakukan begitu saja. Cu Tianan ingin melihat orang seperti apa Ye Lan nantinya. Saat Cu Tianan melihat ke dalam gua tempat tinggalnya, dia melihat seorang pria jangkung dan kekar berjalan mendekat dan berkata, Feng Hao. Ini. Cu Tianan tercengang. Dia yakin tidak ada orang seperti itu di sekte dalam sekte Dewa Pengangkatan. Dia tidak akrab dengan murid sekte luar. Jadi, pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah Feng Hao menyembunyikan murid sekte luar. Itu adalah pelanggaran berat. Namun, Cu Tianan bingung. Tidak mungkin bagi murid sekte luar untuk memasuki sekte dalam. Alasannya adalah karena begitu murid sekte luar masuk, mereka akan segera terdeteksi oleh orang-orang dari balai urusan sekte dalam. Kemudian, mereka akan diusir dari daerah terlantar. Selain itu, sangat jelas bahwa pria jangkung dan kekar itu mengenal Feng Hao. Karena Feng Hao telah datang ke sekte Ascension, mustahil baginya untuk mengenal murid sekte luar. Ketika Raja Iblis Banteng melihat Cu Tianan, dia juga tercengang. Pada saat itu, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah segera pergi ke Win Universe. Dia telah terekspos. Feng Hao. Feng Hao. Pada saat itu, Goku, Naga Iblis, Juyi, Yang Jian, Xiao Hei dan Lil, QQ semuanya tiba di gua utama tempat tinggal gua. Ini. Cu Tianan benar-benar tercengang. Berapa banyak orang di sana. Bahkan jika dia menggunakan teknik teleportasi voidnya, dia tidak akan mampu membuat begitu banyak orang muncul sekaligus. Di saat yang sama, ketika Goku dan yang lainnya melihat Cu Tianan, mereka juga tercengang. Mereka semua menyelinap ke alam leluhur abadi yang mendalam bersama Feng Hao. Mereka telah terekspos. Apa yang akan terjadi pada mereka? Tepat pada saat itu, Feng Hao berjalan ke sisi Cu Tianan, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Sekte Guru, apa pendapat Anda tentang teknik abadi murid ini untuk berubah menjadi orang yang hidup? 3777. Cu Tianan benar-benar terpana dengan kemunculan Goku dan yang lainnya. Dia sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan Feng Hao membawa murid sekte luar ke sekte dalam, karena situasi seperti itu tidak mungkin. Lalu, hanya bisa dikatakan bahwa teknik abadi Feng Hao dalam mengubah manusia menjadi manusia hidup sungguh terlalu menakjubkan. Namun, Goku, Raja Iblis Banteng, Juyi, Molong, Bola Kecil, dan Hitam Kecil juga tercengang setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Mengubah manusia menjadi manusia hidup. Namun pada saat ini, ledakan suara mulai terdengar dari luar istana timur dengan kebenaran yang luar biasa. Itu adalah para tetua sekte dalam dan murid dari puncak utama sekte dalam. Karena Cu Tianan ada di sini, mereka harus mengikuti. Dan saat ini, Penatua Deng dari Aula Urusan juga harus secara pribadi memberitahu Feng Hao tentang perubahan gua yang diberkati. Oleh karena itu, semua orang harus datang. Terutama Wang Yuncao dan Song Yu Tang, yang juga ingin tahu nasib menyedihkan seperti apa yang akan dialami murid sekte dalam baru yang memilih tempat tinggal gua ini setelah ketua sekte datang ke tempat tinggal gua terlarang ini. Dan pada saat ini, beberapa tetua dan beberapa perwakilan murid sekte dalam, melihat pintu batu tempat tinggal gua yang diberkati terbuka, langsung masuk. Ketika mereka melihat cutianan, mereka buru-buru membungkuk memberi hormat. Tetapi ketika mereka melihat sekelompok wajah asing berdiri di dalam gua, mereka sangat terkejut. Apa-apaan ini? Master sekte, ini. Wajah semua orang menjadi gelap pada saat itu. Begitu banyak orang yang bukan murid sekte dalam berada di gua tempat tinggal paman guru Bai Yu yang diberkati. Jika roh paman Tuan Bai Yu di surga tahu, bukankah dia akan memarahi mereka sampai mati? Dan jika master sekte keluar dari pengasingan dan mengetahui hal ini, bukankah dia akan marah? Mata Wang Yuncao berbinar saat ini. Meskipun dia tidak tahu dari mana Feng Hao mendapatkan orang-orang ini, sekarang Feng Hao telah melanggar aturan sekte tersebut. Salah satu aturannya adalah membawa orang-orang yang tidak ada hubungannya ke dalam sekte dalam akan diasingkan ke gurun. Tempat pengasingan pada dasarnya adalah tempat kematian. Meski disebut pengasingan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kematian. Wang Yuncao segera berdiri dan mencaci maki, Feng Hao, beraninya kamu. Semua orang tercengang oleh makian Wang Yuncao yang tiba-tiba. Satu demi satu, mereka sadar. Feng Hao memandang Wang Yuncao dengan curiga dan berkata dengan cemberut, Naluriku tidak ada hubungannya denganmu, kan? He he. Wang Yuncao mencibir dan berkata, Kamu telah melanggar peraturan sekte. Dari mana kamu membawa orang-orang ini? Cepat katakan yang sebenarnya. Tahukah Anda bahwa membawa murid non-sekte ke sekte luar akan mengakibatkan pengusiran dari sekte tersebut? Terlebih lagi, membawa murid non-sekte ke dalam sekte dalam adalah pelanggaran berat. Beberapa tetua keturunan kerajaan mengangguk secara diam-diam. Mereka semua menegurnya. Karena Wakil Master Sekte Cutianan kebetulan hadir pada saat ini, tempat murid sekte dalam ini seharusnya menjadi milik seseorang yang mereka incar. Feng Hao, bukan keturunan mereka, dan dibesarkan di sekte dalam. Itu adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Tidak. Dia harus diusir. Feng Hao menatap wajah semua orang dan tiba-tiba tertawa. Sepertinya orang-orang ini tidak menyambutnya. Saat ini, Goku, Naga Mistik, Bola Kecil, dan Hitam Kecil menyadari bahwa mereka mendapat masalah besar kali ini. Mereka takut akan melibatkan Feng Hao. Juyi menyesal keluar dari Win Universe dan melibatkan Feng Hao saat ini. Meskipun Feng Hao kuat, ini adalah alam leluhur abadi yang mendalam, dan ada banyak orang yang lebih kuat dari Feng Hao. Wang Yun Chao dan perwakilan murid sekte dalam lainnya bahkan lebih bahagia ketika mereka melihat ekspresi tercengang dari orang-orang di belakang Feng Hao. Mereka bahkan sedang berpikir saat ini. Mungkin alasan mengapaki abadi mereka menjadi tipis adalah karena sekelompok orang ini berkelahi dengan mereka. Kebetulan gua tempat tinggal Grandmaster Bai Yu adalah pelanggaran susunan abadi pertama dari pembuluh darah naga. Para murid puncak utama sekte dalam berharap mereka bisa memakan daging Feng Hao dan Goku serta orang lain di belakangnya. Feng Hao mengabaikan Wang Yun Chao dan menoleh untuk melihat Master Sekte Cutianan, menangkupkan tangannya dan berkata, Master Sekte, apakah murid ini melakukan kejahatan? Cutianan tidak berbicara sekarang karena dia ingin melihat apa yang ingin dikatakan Wang Yun Chao. Awalnya, dia mengira Wang Yun Chao akan memiliki pidato yang indah. Siapa tahu, masih belum ada yang menonjol. Sebaliknya, ketika Cutianan memandang Feng Hao, semakin dia memandang, semakin dia menyukainya. Dia terkeke dan berkata, tentu saja tidak bersalah. Apa? Master Sekte. Master Sekte, kamu tidak bisa menutupinya. Iya, kamu tidak bisa mendukungnya hanya karena dia adalah seorang as-gender. Dia melanggar aturan Sekte dari Sekte Dewa Pengangkatan. Ini adalah tabu besar. Jika Master Sekte keluar dari pengasingan dan mengetahui hal ini, aku khawatir. Para tetua memprotes satu demi satu. Apakah dia buta? Feng Hao membawa murid-murid non-Sekte ke gua lurus Sekte Dalam. Ini disebut tidak bersalah. Tidak ada orang lain yang bias sejauh ini. Cutianan memandang para tetua dan murid dan berkata, apakah kamu tahu siapa mereka? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Para tetua tercengang. Mereka tidak tahu. Bagaimana mereka tahu siapa orang-orang ini? Wang Yuncao menangkupkan tangannya dan berkata, Sekte guru, murid ini hanya tahu bahwa mereka bukan murid Sekte kami. Iya. Murid-murid lainnya juga menggema. Sun Wukong memamerkan giginya pada para murid. He he. Tapi murid Sekte Dalam hanya tertawa. Dia terlalu lemah, dan mereka bisa menghancurkannya semudah menghancurkan seekor semut. Cutianan berkata dengan lembut, Ketika saya datang sekarang, saya menemukan bahwa pohon persik abadi di luar tanah yang diberkati telah menjadi hidup. Ah. Apa? Para tetua tidak peduli saat ini dan berlari keluar dari gua tempat tinggalnya. Ketika mereka melihat pohon persik abadi yang layu itu benar-benar bertunas. Saat itu, mereka sangat terkejut. Ini pertanda bahwa, pamantuan Bayu mungkin akan kembali. Namun, Penatua Wang berkata, Apa yang ingin dikatakan oleh Sekte Guru? Kebangkitan pohon persik abadi ini merupakan berkah bagi Sekte Dewa Pengangkatan. Cutianan berkata, Kebangkitan kembali pohon persik abadi dilakukan oleh Feng Hao. Penatua Wang. Ketika Penatua Wang mendengar kata-kata Cutianan, Dia menyekak keringatnya karena malu. Para tetua juga tercengang saat ini. Bagaimana seorang ascender dari alam bawah bisa memiliki sarana yang begitu kuat? Bahkan pohon layu yang melambangkan lampu jiwa pamantuan Bayu telah menjadi hidup saat ini. Bukankah itu berarti, Feng Hao telah menyalakan lampu jiwa pamantuan Bayu? Paman Guru akhirnya akan kembali. Namun, sesepu lainnya berkata, Saya tidak tahu, Apa hubungannya dengan Feng Hao yang membawa murid non-sekte ke sekte dalam? Iya, murid-murid lainnya menggema. Adapun Little Black, Little Ball, dan Naga Iblis, Mereka siap bertarung saat ini. Wajah orang-orang ini terlalu jelek. Namun saat ini, Cu Tianan memandang Ye Lan dan berkata, Karena ini adalah teknik abadi yang dapat mengubah manusia menjadi makhluk hidup, Maka, Orang-orang ini dapat segera berubah, bukan? Feng Hao memandang Cu Tianan sambil tersenyum, Menganggup dan berkata, Tentu saja. Faktanya, Feng Hao sudah lama menunggu ini dari Cu Tianan. Kemudian, Dengan lambayan lembut tangan kanannya, Sambil berpikir, Dia langsung menyimpan Sun Wukong dan yang lainnya ke dalam alam semesta angin. Dalam sekejap, Ada keheningan di dalam dan di luar gua keadilan luar biasa. 3.778 Ini Saya Para tetua dan murid dari puncak utama sekte dalam terdiam setelah melihat ini. Mereka saling menatap dengan ekspresi canggung. Mereka sudah lama berperang melawan Feng Hao, Tapi dia hanya membuat orang hidup kembali. Apa maksudmu dengan membuat orang hidup kembali? Wang Yun Cao memandang wakil master sekte Cu Tianan dengan ekspresi tercengang. Murid puncak utama sekte dalam lainnya juga bingung. Mereka harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Para tetua sekte dalam juga terkejut dengan adegan Feng Hao yang membuat orang menghilang. Mereka baru saja memikirkan bagaimana mendapatkan posisi murid sekte dalam setelah mengusir Feng Hao. Pada akhirnya, tampaknya segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Cu Tianan melirik kerumunan dan berkata, Orang-orang yang Anda lihat tadi dibuat dari udara tipis oleh Feng Hao. Ini mirip dengan teknik keabadian pergeseran kekosongan dari kaisar alam abadi leluhur mistik. Namun, teknik keabadian Feng Hao membuat orang hidup kembali tampaknya lebih baik. Cu Tianan memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Feng Hao. Dia mengatakan bahwa teknik keabadian Feng Hao lebih kuat daripada kaisar alam abadi pergeseran kekosongan. Kata-kata ini mengejutkan semua tetua, Wang Yun Cao, Song Yutang, dan murid sekte dalam lainnya. Semuanya terperangah. Namun, tidak ada satupun tetua atau murid sekte dalam yang memiliki kemampuan untuk mengubah orang hidup menjadi mayat berjalan. Karena Cu Tianan berkata demikian, apa alasan mereka meragukannya? Namun, Wang Yun Cao menolak menerimanya. Sejak dia jatuh dari puncak utama di gua keadilan luar biasa, dia semakin tidak menyukai Feng Hao. Wang Yun Cao berkata, teknik abadi apa? Mungkin dia hanya memiliki artefak ilahi untuk menyembunyikan orang. Menggunakan artefak abadi untuk menyembunyikan orang dan kemudian membawa mereka ke sekte dalam adalah kejahatan tambahan. Demi sekte Dewa Levitasi, Master Sekte, harap dipahami. Iya. Aku hampir melupakan hal ini. Feng Hao menonjol di dunia abadi emas. Dia pasti menjadi sosok di sana. Bukan tidak mungkin dia memiliki artefak abadi untuk menyembunyikan orang. Iya. Para tetua lainnya segera merasa bahwa Wang Yun Cao berbakat dan layak menjadi murid dari garis keturunan bangsawan. Cu Tianan mengerutkan kening. Wang Yun Cao ini sangat suka membuat masalah. Namun, Wang Yun Cao tidak salah. Cu Tianan berpikir sejenak, lalu memandang Feng Hao dan berkata, apakah Anda memiliki artefak abadi dari alam abadi emas? Katakan padaku yang sebenarnya. Cu Tianan percaya pada Feng Hao. Oleh karena itu, dia berharap Feng Hao akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya daripada menggunakan cara yang memalukan untuk menggeledah tubuhnya. Namun, jika Feng Hao memiliki hati nurani yang bersalah, maka dia hanya bisa melakukannya sendiri. Tapi, pilihan sepenuhnya ada di tangan Feng Hao. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Cu Tianan membeku sejenak. Sebenarnya Wang Yun Cao benar. Feng Hao adalah seorang pendaki dari dunia abadi emas. Orang seperti itu pasti memiliki senjata abadi yang berguna. Alam leluhur abadi Suan juga memiliki artefak abadi yang dapat menyembunyikan orang. Namun, mereka unik bagi Kaisar dan Kaisar. Mustahil. Ketika Wang Yun Cao mendengar bahwa Feng Hao tidak memilikinya, dia seperti banteng yang marah. Bagaimana mungkin dia tidak memilikinya? Dia tidak percaya bahwa Feng Hao akan memiliki teknik pergeseran kekosongan yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar. Tidak peduli apapun, orang-orang yang muncul di gua kebenaran luar biasa itu jelas mengenal Feng Hao. Karena mereka mengenal satu sama lain, itu berarti mereka bukanlah murid Sekte Dewa Pengangkatan. Jika mereka bukan murid Sekte Dewa Pengangkatan tetapi muncul di Sekte Dalam, Feng Hao telah melakukan tabu besar. Dia pasti memiliki harta karun yang bisa menyembunyikan orang. Wang Yun Cao menghadap Cutianan dan berkata, pemimpin Sekte, Feng Hao pasti memiliki harta karun sebesar itu. Bagaimanapun juga, orang-orang itu sekarang bukanlah murid Sekte Dewa Pengangkatan. Karena dia muncul di Sekte Dalam, dia melanggar tabu Sekte tersebut. Ya, itu benar. Para tetua tertawa lebih keras lagi di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka Wang Yun Cao begitu cerdik. Ini hampir menemui jalan buntu. Terlepas dari apakah Feng Hao memiliki harta karun seperti itu atau tidak, sudah menjadi fakta bahwa orang asing telah muncul di Sekte Dalam. Karena ini adalah kebenaran, Feng Hao tidak akan bisa lolos dari kematian. Kerutan di Dahi Cutianan semakin dalam. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa meskipun Feng Hao telah mengubah orang asing menjadi murid Sekte Dalam, dia telah menghidupkan kembali pohon persik abadi. Kelebihan dan kekurangannya bisa saling mengimbangi. Faktanya, karena dia telah menguasai teknik seperti itu, dia benar-benar layak diberi penghargaan oleh Sekte Dalam. Namun, saat ini, Feng Hao memandang Wang Yun Cao sambil tersenyum dan berkata, Saudara bela diri senior Wang, Anda terus mengatakan bahwa saya memiliki artefak peri untuk menyembunyikan orang, tetapi pernahkah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Selain itu, seni abadi transformasi hidup agung saya tidak mengubah orang dari alam leluhur abadi yang mendalam. Kakak senior Wang, Anda dapat memeriksa apakah mereka berasal dari alam leluhur abadi yang mendalam. Petik 2 Selain itu, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk berasal dari alam abadi emas. Lagipula, aku adalah seorang asjendan. Kakak senior Wang, bisakah seorang asjendan membawa orang lain ke dunia asjendan? Wajah Wang Yun Cao memerah, lalu dia berkata, tidak, hukum tidak mengizinkannya. Feng Hao berkata, itu benar, bahkan jika mereka bersembunyi di artefak abadi, mereka tetap tidak dapat menghindari hukum. Apa perbedaan antara melakukan ini dan mencari kematian? Cu Tian Nan tertawa. Kata-kata Feng Hao sangat masuk akal, dan dia tidak berusaha membela diri. Dia hanya menjelaskan satu hal. Orang-orang yang muncul barusan bukan dari alam abadi emas, juga bukan dari alam leluhur abadi yang mendalam. Mereka juga bukan orang yang menyembunyikan artefak abadi. Karena hukum langit dan bumi tidak mengizinkan dia membawa orang secara diam-diam ke dunia asjendan. Dengan kata lain, orang-orang itu tidak ada. Mereka dibentuk oleh seni abadi. Feng Hao, seni abadimu sangat luar biasa. Ketika ketua sekte keluar dari pengasingan, aku akan berbicara dengan ketua sekte dan memujimu. Cu Tian Nan mengelus jenggotnya dengan ringan. Wang Yun Cao, para tetua, dan para murid semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tidak hanya mereka tidak mengusir Feng Hao dari sekte dalam, tetapi Feng Hao juga tampaknya telah memberikan kontribusi yang besar. Saat ini, Wang Yun Cao tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Feng Hao barusan memblokir semua pertanyaan. Bahkan jika memang ada artefak abadi yang menyembunyikan orang, itu tidak mungkin orang-orang dari alam abadi emas. Wang Yun Cao kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara muda Feng, bisakah kamu membuat orang-orang itu muncul? Saya akan menyelidiki apakah mereka berasal dari alam leluhur abadi yang mendalam. Feng Hao menganggup dan berkata, tentu. Saat Feng Hao menyebarkan pikirannya, lebih dari sepuluh orang yang tampak persis seperti Wang Yun Cao muncul di luar gua keadilan luar biasa. Ada juga orang yang mirip dengan Penatua Wang, Song Yutang, dan yang lainnya. Jumlahnya cukup banyak. Mereka bahkan berkata kepada Cu Tian Nan, Salam, Sekte Master. Ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah, bukankah itu aku? Ya Tuhan. Saat ini, Wang Yun Cao, Song Yutang, Penatua Wang, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kali ini, Feng Hao tidak menyulap orang-orang itu sebelumnya, tetapi sebenarnya menyulap orang-orang yang tampak persis seperti mereka. Cu Tian Nan juga kaget. Seni abadi ini, sungguh saleh. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia sudah menduga bahwa Wang Yun Cao akan memintanya untuk menampilkan Sun Wukong dan yang lainnya. Jadi dia telah menjalin hubungan dengan Sun Wukong dari Feng Yu dan memintanya untuk mencabut beberapa bulu monyet agar terlihat seperti Wang Yun Cao dan yang lainnya. 3.779 Setelah Feng Hao membuat Sun Wukong menciptakan begitu banyak doppelganger, ekspresi Wang Yun Cao sangat jelek, seolah-olah dia telah menelan beberapa ribu tumpukan kotoran lalat. Para tetua Sekte Dalam dan murid Sekte Dalam lainnya juga tercengang. Mereka hanya berpikir bahwa apa yang disebut Feng Hao mengubah orang menjadi manusia hidup hanyalah kamuflase menggunakan artefak abadi yang dapat menyembunyikan orang. Orang-orang itu benar-benar nyata. Selama identitas orang-orang itu dikonfirmasi, maka kejahatan Feng Hao yang membawa orang luar ke dalam Sekte Dewa Pengangkatan akan ditetapkan, dan kuota murid Sekte Dalam akan didistribusikan kembali. Dan hubungan mereka dengan murid Sekte Luar Rumit. Mereka telah menerima banyak manfaat selama bertahun-tahun, namun mereka harus menepati janjinya. Oleh karena itu, mengenai identitas Feng Hao sebagai murid Sekte Dalam, Wang Yun Cao adalah orang pertama yang merasa tidak senang. Jika murid Sekte Dalam lainnya tahu, mereka akan lebih tidak senang. Itu sebabnya kejadian tadi terjadi. Tapi saat ini, mereka melihat Feng Hao dengan santai melambaikan beberapa Wang Yun Cao dan beberapa tetua Sekte Dalam, dan mereka langsung tercengang. Feng Hao tersenyum pada Wang Yun Cao dan berkata, kakak senior Wang, Anda dapat menyelidiki identitas mereka. Saya, Wang Yun Cao tercengang. Dia memandang orang-orang yang tampak persis seperti dia dan berpikir, selidiki pantatku. Semuanya palsu, aku hanya bisa mengatakan itu. Kaisar abadi saudara muda Feng terlalu kuat, untuk mampu menciptakan orang-orang yang mirip dengan kita, luar biasa. Wang Yun Cao tersenyum canggung. Para tetua lainnya juga menyatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Wakil Master Sekte Cu Tianan mengelus jenggotnya dan tersenyum ringan, lalu berkata, ketika saya berlatih dengan paman bela diri Bai Yu di lautan bintang, saya melihat teknik abadi semacam ini, yang sangat jarang terjadi. Saya tidak menyangka Feng Hao akan melihatnya. Telah menguasai teknik abadi ini, ini adalah berkah dari Sekte Dewa Pengangkatan kami. Melihat Cu Tianan telah membuat keputusan akhir, semua orang berhenti berbicara. Beberapa murid Sekte dalam bahkan berinisiatif untuk meminta maaf kepada Feng Hao. Sikap beberapa orang tua juga banyak berubah. Bukan karena mereka ingin mempelajari teknik abadi Feng Hao, tetapi mereka benar-benar takut. Jika Feng Hao ingin mengacaukan mereka, dia hanya perlu menggunakan teknik abadi untuk membuat mereka muncul dan melakukan sesuatu yang akan merusak reputasi mereka. Kalau begitu, akan sangat sulit untuk membersihkan namanya. Setelah semua tetua dan murid puncak utama Sekte Dalam pergi, Cu Tianan memandang Feng Hao dan berkata, berkultivasi dengan baik, Sekte ini sangat menghargai Anda. Masalah hari ini semua karena kuota murid Sekte Dalam, jadi jangan dibawa ke hati. Feng Hao menganggup dan berkata, N. Feng Hao tidak berniat bermusuhan dengan orang-orang ini. Selama para tetua Sekte Dalam dan murid puncak utama Sekte Dalam tidak memaksanya, dia lebih dari bersedia untuk memulihkan kultifasinya secara diam-diam. Ketika dia berhasil, dia akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Cu Tianan juga meninggalkan tempat tinggal gua energi vital yang luar biasa. Masalah membiarkan Feng Hao memilih tempat tinggal baru telah dibatalkan. Karena Feng Hao telah menghidupkan kembali pohon persik abadi. Hanya berdasarkan poin ini, Cu Tianan tidak punya alasan untuk membiarkan Feng Hao mengubah tempat tinggalnya. Setelah semua orang pergi, Feng Hao sekali lagi memanggil Yang Jian, Juyi, Xiao Kiyu, Xiao Hei, dan yang lainnya. Feng Hao, bagaimana penampilanku tadi? Goku tersenyum pada Feng Hao. Dia jarang mengambil inisiatif untuk mengambil pujian dari Feng Hao. Itu sebenarnya karena dia baru saja menipu semua orang. Melihat ekspresi jelek dari para tetua Sekte Dalam dan yang lainnya, dia merasa itu terlalu menarik. Feng Hao menganggup dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Pada saat ini, Naga Iblis bertanya, Sekte Dewa Pengangkatan ini sangat berbahaya. Apakah kita masih bisa berkultifasi? Naga Iblis sangat ketakutan. Mereka hanya berkultifasi dalam waktu singkat, dan tiba-tiba begitu banyak orang datang dari Sekte Dewa Pengangkatan. Ini hampir menempatkan Feng Hao dalam posisi yang sulit. Juyi sedikit khawatir saat ini. Feng Hao memandang Naga Iblis dan berkata, tidak ada yang tidak bisa diolah. Semuanya akan sama. Apa yang bisa dikatakan para murid Sekte Dalam ini? Sejak Feng Hao mengatakan demikian, Naga Iblis tidak berkata apa-apa. Kemudian, semua orang terus berkultifasi. Saat Goku, Raja Iblis Banteng, Naga Iblis, dan yang lainnya mulai berkultifasi, para murid Sekte Dalam itu merasa bahwa Ki Abadi Pembuluh Darah Naga telah pulih. Namun tiba-tiba, Ki Abadi Pembuluh Darah Naga mulai melemah lagi. Ini, ini terjadi lagi. Song Yutang awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkultifasi dalam pengasingan. Siapa yang tahu bahwa saat dia memasuki negara bagian itu, Ki Abadi Pembuluh Darah Naga akan tiba-tiba berkurang. Seberapa kecilnya? Bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Song Yutang kemudian memikirkan Feng Hao, tapi kemudian dia dengan tegas menggelengkan kepalanya. Hal ini tidak boleh ada hubungannya dengan Feng Hao. Bahkan jika itu ada hubungannya, dia harus menanggungnya. Sepupu Wang Yuncao juga merasakannya. Kemudian, dia memutuskan untuk tidak mengandalkan Ki Abadi Pembuluh Darah Naga untuk berkultifasi. Sebaliknya, dia menggunakan beberapa harta yang dipertaruhkan oleh para murid sekte luar untuk bertahan hidup. Dia membawa mereka keluar untuk keadaan darurat. Murid puncak utama sekte dalam yang tidak mengetahui situasinya ingin menemukan pemimpin sekte dan tetua untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka secara paksa diseret kembali oleh perwakilan murid sekte dalam sebelumnya. Bahkan jika Ki Abadi Pembuluh Darah Naga terkait dengan Feng Hao, apa yang bisa mereka katakan? Itu adalah hak istimewa dari gua keadilan luar biasa. Di masa lalu, itu adalah gua tempat tinggal adik muda pemimpin sekte. Sekarang, tetua dan pemimpin sekte tidak keberatan. Apakah mereka berani menolak? Meminta Feng Hao untuk keluar dari gua keadilan luar biasa. Dari sudut pandang mereka, bahkan sebelum mereka dapat berbicara, identitas mereka sebagai murid sekte dalam mungkin akan dilucuti. Alasannya adalah, bakat yang buruk, pemborosan sumber daya sekte dalam. Ketika saatnya tiba, akan sangat terlambat untuk menyesal. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Hao memberi jalan keluar kepada murid puncak utama sekte dalam. Dia membiarkan Goku, Naga Iblis, dan yang lainnya berkultivasi selama lima hari. Kemudian, mereka menggunakan dua hari untuk menstabilkan budidaya mereka di alam semesta angin. Dan dua hari ini adalah hari budidaya murid puncak utama sekte dalam. Ketika murid puncak utama sekte dalam merasakan Ki Abadi meluap lagi ke dalam gua, mereka semua meneteskan air mata. Mereka bersorak agar surga berbaik hati. Namun setelah dua hari, tangisan histeris namun tak berdaya dari para murid puncak utama sekte dalam terdengar dari waktu ke waktu. Satu bulan kemudian, para murid sekte dalam, yang telah menemukan polanya, berkultivasi selama dua hari. Pada hari ketiga, mereka semua meninggalkan puncak utama sekte dalam dan pergi ke puncak sekte dalam lainnya. Atas nama bertemu teman, mereka tinggal di gua tempat tinggal lainnya. Pada awalnya, teman-teman mereka sangat sopan dan senang karena kakak senior dari puncak utama datang untuk mendiskusikan Dao dengan mereka. Namun setelah beberapa saat, mentalitas mereka sedikit rusak. Logikanya, setelah diskusi Dao, budidaya mereka seharusnya meningkat. Namun setelah kakak-kakak senior dari puncak utama ini datang, mereka tidak hanya merebut sumber daya budidaya mereka. Bahkan adik juniornya telah menjadi milik mereka. Seketika, murid sekte dalam dari puncak lainnya semua pergi ke olah tetua untuk melaporkan perilaku tak tahu malu dari murid puncak utama sekte dalam. Ketika para tetua mengetahui bahwa murid puncak utama sekte dalam tidak berada di puncak utama selama lebih dari 20 hari dalam sebulan, tetapi sedang berkultivasi di gua tempat tinggal lainnya, mereka terkejut. Ini bukanlah masalah kecil, hanya ada begitu banyak gua di sekte dalam, jadi kuota untuk murid sekte dalam sangat ketat. Oleh karena itu, setiap murid sekte dalam harus memastikan bahwa mereka memiliki gua tempat tinggal untuk ditanami. Diskusi dao baik-baik saja, tetapi untuk tinggal di gua tempat tinggal orang lain. Ini agak berlebihan, dan tidak sesuai dengan aturan sekte dalam. 3780 Ketika murid puncak utama sekte dalam Song Yutang dan Wang Yuncao tiba di aula tetua sekte dalam, para tetua di aula sudah duduk di kursi menunggu mereka. Penatua Chen, yang bertanggung jawab atas tempat tinggal gua, bertanggung jawab atas keluhan murid sekte dalam lainnya terhadap murid dari puncak utama. Penatua Chen adalah Chen Zonsian, seorang murid veteran dari sekte Dewa Pengangkatan. Kemudian, ketika ketua sekte lama dan tetua generasi sebelumnya memasuki tanah harta ilahi dan tidak pernah kembali, mereka mengambil kesempatan untuk menjadi tetua dari sekte Dewa Pengangkatan. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya sekte yang mengalami situasi yang sama. Para petinggi sekte lain juga menghilang setelah memasuki tanah perbendaharaan ilahi. Saat ini, Penatua Chen Zonsian bertugas menginterogasi Wang Yun Chao dan Song Yutang. Oleh karena itu, setelah Wang Yun Chao dan Song Yutang memasuki aula, dia berteriak, beraninya kamu. Para tetua lainnya tertegun sejenak. Sombong sekali. Wang Yun Chao dan Song Yutang tercengang, lalu mereka segera membungkuk dan berkata, saya salah. Huh. Penatua Chen Zonsian berkata, tahukah Anda mengapa saya memanggil Anda ke sini? Wang Yun Chao dan Song Yutang saling berpandangan. Keduanya tercengang. Lalu mereka menggelengkan kepala, aku tidak tahu. Semua tetua. Bahkan Penatua Chen Zonsian hampir memuntahkan teh di mulutnya. Anda tidak tahu, kenapa kamu bilang aku salah? Kamu tidak tahu, dan kamu bilang aku salah. Beraninya kamu. Chen Zonsian berkata dengan sungguh-sungguh. Wang Yun Chao berkata, karena kamu bilang aku kurang ajar, aku hanya bisa mengatakan aku salah. Song Yutang menganggup ke samping. Penatua Chen Zonsian menarik nafas dalam-dalam. Dia khawatir dia akan dibuat marah sampai mati oleh dua murid sekte dalam ini. Dia kemudian bertanya, beberapa murid sekte dalam telah melaporkan kepadaku bahwa murid puncak utamamu telah secara paksa menduduki surga para murid dari puncak lain. Apakah ada hal seperti itu? Wang Yun Chao dan Song Yutang akhirnya bereaksi. Jadi itu karena kantung terberkati. Iya. Wang Yun Chao dan Song Yutang berkata serempak. Sangat bagus. Penatua Chen Zonsian menganggup dan berkata, sejak ini terjadi, itu membuktikan bahwa tidak ada seorangpun yang menuduh Anda secara salah. Tindakan Anda telah mempermalukan sekte dalam. Para murid dari puncak pusat, para elit dari sekte Dewa Pengangkatan, telah melakukan hal seperti itu. Sungguh memalukan. Wang Yun Chao dan Song Yutang saling memandang tanpa daya. Penatua Chen Zonsian tidak menyangka interogasi akan berjalan lancar. Dia sepertinya tidak menemukan alasan apapun. Setelah hening beberapa saat, Chen Zonsian berkata, apakah kalian berdua ingin mengatakan sesuatu? Wang Yun Chao dan Song Yutang tidak berbicara, tetapi selain ketidakberdayaan, ada juga ekspresi keluhan di wajah mereka. Semua tetua mengerutkan kening, tidak begitu memahami ekspresi abnormal Wang Yun Chao dan Song Yutang hari ini. Beberapa waktu lalu, di gua keadilan luar biasa di puncak utama, Wang Yun Chao dan Song Yutang sempat memberikan pidato panjang lebar di depan Master Sekte Cutianan. Kenapa dia bisuh hari ini? Mereka juga berpikir bahwa pasti ada alasan atas perilaku abnormal para murid puncak tengah. Berbicara, mengapa kamu bersikap begitu malu? Dewa Perang harus bertindak seperti Dewa Perang. Penatua Wang menyesabteh dan melirik ke arah tetua lainnya yang duduk di sampingnya. Aha! Para tetua lainnya segera mengerti dan berdiri untuk menyemangati Wang Yun Chao dan Song Yutang, mengatakan bahwa mereka harus angkat bicara jika merasa dianiaya. Mereka bukan penjahat. Mereka di sini hanya untuk mengajukan pertanyaan sebagai perwakilan dari murid-murid puncak utama Sekte Dalam. Menghadapi kekhawatiran para tetua, mata Wang Yun Chao dan Song Yutang bertemu lagi, dan kilatan licik melintas di mata mereka. Keduanya kemudian membuka mata saling menghargai. Air mata Wang Yun Chao tiba-tiba mengalir. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua tetua ketakutan. Bahkan Song Yutang pun kaget. Dia berpikir Wang Yun Chao terlalu luar biasa, dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Wang Yun Chao, ada apa? Ketika penatua Wang melihat keajaiban garis keturunannya tiba-tiba menitikkan air mata seperti anak yang dirugikan, dia tersentuh. Para tetua lainnya juga tidak tahan melihatnya. Bagaimanapun, Wang Yun Chao hanyalah seorang anak kecil. Usianya baru sedikit di atas 3.000 tahun. Keluhan macam apa yang membuat anak ini menangis? Wang Yun Chao tersedak, tetua, para murid menderita. Wang Yun Chao segera memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat menyerapki abadi apapun di puncak utama Sekte Dalam. Beberapa dari mereka tidak dapat melakukannya dan pergi ke puncak lain untuk memuatki abadi secara gratis. Mereka semua adalah mayat kurus. Beberapa bahkan bekerja seperti budak agar murid dari puncak lain diizinkan untuk menghirupki abadi. Rasanya sangat pahit. Song Yutang terperangah dengan apa yang baru saja dia dengar. Benarkah demikian? Kenapa dia tidak tahu? Mereka bersenang-senang di tanah terberkati di puncak lainnya. Mereka bahkan hampir menyebabkan teman-teman lama mereka dari puncak lain mengasingkan diri. Beberapa orang bahkan datang untuk mengeluh tentang mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kata-kata singkat Wang Yun Chao akan segera mengungkapkan ketidakberdayaan para murid puncak utama Sekte Dalam dan rendahnya harapan mereka untuk masa depan. Tanpa ki abadi, mereka tidak akan pergi ke puncak lain meskipun mereka menjadi mayat. Beberapa bahkan bekerja seperti budak dengan imbalan kesempatan untuk menghirupki abadi. Betapa tragisnya hal itu. Jika berita ini tersebar, bukankah seluruh alam leluhur mistik akan menganggap Sekte Dewa Pengangkatan mereka sebagai lelucon? Bang! Penatua Chen Zonsian menepuk sandaran tangan kursinya dan berkata dengan dingin, memalukan. Feng Hao ini telah menduduki tempat tinggal energi vital yang luar biasa. Dia benar-benar melanggar hukum. Chen Zonsian merasa bahwa meskipun ketua Sekte tidak setuju, dia akan dengan paksa mengubah gua tempat tinggal Feng Hao. Ini keterlaluan. Selain itu, Chen Zonsian juga tersentuh oleh semangat para murid puncak utama. Dia memutuskan untuk membela murid puncak utama. Panggil Feng Hao. Penatua Chen Zonsian melambaikan tangannya dan segera seorang murid memasuki aula dan membawa tanda penatua ke puncak utama Sekte Dalam. Pada saat ini, Feng Hao sedang berkultivasi di bawah pohon persik abadi di luar prefektur timur kebenaran luar biasa. Setelah sekian lama berlalu, vitalitas pohon persik abadi menjadi lebih padat. Feng Hao juga menyadari bahwa budidayanya pulih lebih cepat di bawah pohon daripada di gua tempat tinggalnya. Sun Wukong dan yang lainnya juga mulai mengerutu, menanyakan apakah urat naga di puncak utama telah mengering. Mereka tidak bisa lagi menyerap ki abadi. Feng Hao tahu bahwa ini pasti karena pohon persik yang abadi. Pohon persik abadi ini jelas bukan pohon persik abadi biasa. Sama seperti bagaimana Cutianan dan para tetua lainnya terkejut ketika mereka melihat pohon persik abadi hidup kembali. Jelas, pohon persik abadi ini tidak biasa. Feng Hao. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Feng Hao berbalik untuk melihat jembatan abadi puncak utama dan melihat sesosok tubuh terbang ke arahnya. Murid itu menilai Feng Hao dan berkata, Kamu adalah murid tempat tinggal gua kebenaran luar biasa, Feng Hao. Feng Hao menganggup dan berkata, Itu aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.